bahwa mitos keutuhan dan kehasilan Quran yang menjadi unggulan Islam tidak bisa dipertahankan lagi untuk selamanya. Fakta adanya perbedaan versi Quran yang sebelumnya hanya beredar di kalangan antar demisi kini berkat keterbukaan informasi menjadi konsumsi publik. Sejak Dr. J. Smith dan Hatun Tas mempertontonkan 26 versi Quran berbahasa Arab yang berbeda di Spiegel's Corner London pada tahun 2016, mitos hanya ada satu versi Quran mulai runtuh berkeping-keping dan tidak bisa dipulihkan selamanya. Bagikan bola salju yang mengeliling semakin besar, bukti-bukti adanya bermacam-macam versi Quran semakin lama semakin banyak. Keadaan ini memaksa ulama-ulama terkenal seperti Dr. Syafir Ali dengan berat hati mulai mengakui adanya perbedaan versi Quran di dunia. Dan yang menjadi epik serta viral di mana-mana adalah pengakuan dari Dr. Yasir Qadi bahwa narasi tradisional tentang Quran memiliki lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa yang berbahagia, sebuah channel yang mengaku sebagai tentara salib atau kursadar itu bilang bahwa Al-Quran itu versinya ada 26 dan dia mengutip J. Smith ini seperti sebuah lelucon atau ini hanya sekedar pameran kebuduhan dari para domba. Saya perlu buat seperti itu karena kalau para domba ini atau kursader lah katakan begitu, kalau dia bisa menyebut seperti itu, membuat satu narasi yang dikatakan ada lubang narasi di dalam Al-Quran atau dia membuat narasi bahwa Al-Quran ditemukan tidak asli lagi, ada sekitar 26 versi menurut J. Smith yang dikutip oleh orang-orang seperti ini, maka sebetulnya sangat gampang sekali untuk membuktikan tentang tipuan domba ini sebagai sebuah kepalsuan atau memang mereka sekedar mempertontonkan kebuduhan itu sendiri. Ini bukan persoalan yang terlalu serius bagi umat Islam. Kalau mereka misalnya ingin menunjukkan bahwa video yang di-upload dengan narasi seperti itu untuk menggoda atau untuk menipu umat Islam, ya umat Islam yang paling awam juga tidak pernah tertipu dengan video-video itu. Terlebih lagi memang video-video di-upload dengan cara tipu-tipu seperti ini itu hampir semuanya dalam bentuk tipuan. Pertama, suara yang ada di dalam video itu diubah dengan misalnya tone yang berbeda sehingga tidak jelas siapa yang punya suara ini. Yang kedua, sudah barang tentu mereka tidak berani untuk menampakkan dirinya. Selalu akan begitu. Tidak berani menampakkan dirinya. Karena apa? Yang namanya penipu selalu suka pada tempat-tempat yang gelap. Ya sekali lagi, biasanya memang satu penipu itu selalu suka pada tempat-tempat yang gelap, tidak ingin diketahui orang lain, dan karena itu memang, ya tidak bisa apa yang dilakukan itu untuk menggunakan logika yang normal, dalam cahaya kebenaran yang terbukti. Ketika dia mengutip persoalan itu, ya, katakan ada yang ulama Islam seperti Safir Ali menyetujui seperti itu, ya tidak ada. Referensinya seperti apa? Itu biasanya adalah seperti nyatut saja. Nama-nama ulama-ulama Islam, ya, dicatut, ya, dimanipulasi untuk menunjukkan tipuan seperti itu supaya seolah-olah mendapatkan dukungan. Itu sama seperti seorang tokoh dari, ya, apa namanya, ulama Islam yang ada di Amerika, suaranya dimanipulasi oleh Christian Prince, atau apa, CP, begitu, yang dianggap oleh orang lain seperti cepot, ya. Ya, cepotlah, kelas-kelasnya cepot seperti itu. Dan itu adalah tipuan semua. Nah, kalau umat Islam mau diguda seperti itu, tidak bisa. Zaman sekarang, menyajikan video tanpa rujukan yang sangat jelas. Nah, sebetulnya, Al-Quran sendiri sebetulnya sudah nantap. Kalau memang ada umat manusia, ya, yang bisa menandingi Al-Quran ini, ini hebatnya Al-Quran itu, dibanding dengan kitab-kitab lain yang corok-corok, ya, musical misalnya, atau apa, mereka sebetulnya lebih baguslah itu mengungkapkan narasi kitabnya sendiri yang corok-corok itu. Kalau Al-Quran itu ini, ada ayat-ayatnya, ya, yang menantang manusia untuk membuat satu kitab yang seperti Al-Quran itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang benar. Bukti kebenaran Al-Quran lainnya adalah, hingga saat ini tidak ada yang bisa membuat kitab yang menyamai Al-Quran. Kalau ada orang yang bisa membuktikan ada versi-versi Al-Quran, itu kalau orang yang menunjukkan seperti ini, membuat narasi ini, kalau enggak pamer kebodohan, ya, tipuan dari domba itu. Yang jelas, misalnya, ini dibaca baik-baik untuk semua orang yang beragama, ya, ini saya bacakan terjemahannya. Ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat 88. Ini para domba saya kira perlu mengutip. Siapa tahu kalau di antara mereka bisa menunjukkan atau membuat tandingan yang sehebat Al-Quran. Misalnya, mengumpulkan seluruh teolog dari Fatikan atau dari Jerman atau apa, ya, jangan lokal-lokal. Kalau lokal-lokal itu, ya, enggak ada, enggak ada kelasnya. Bikin saja itu yang setara dengan Al-Quran. Ini tantangan sudah 14 abad lebih dibuat oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran menyatakan begini. Katakanlah sesungguhnya, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, kuatitasnya, substansinya, struktur bahasanya, keindahannya, gitu ya, miscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, yang serupa Al-Quran. sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ini tantangan. Kalau memang mereka bisa, ini kan ada sekitar 1,2 katanya itu, orang-orang Katolik bisa berkumpul semua itu. Ya, bikin sebuah kitab, sebuah buku yang substansi dan redaksinya mirip dengan Al-Quran. Atau mungkin Kristen yang lain, misalnya dari denominasi, yang katanya sampai 400 juta itu. Bicin ayat-ayat yang serupa dengan Al-Quran untuk menunjukkan kalau memang ada kehebatan. Kalau Al-Quran jelas ya, umat Islam jelas bahwa Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang dijaga oleh Allah SWT, kemurnian dan keasliannya. Jadi tidak mungkin ada orang Islam yang percaya dengan bualan atau tipu daya dari domba-domba seperti itu. Tidak mungkin. Sekalipun mungkin mereka mencatat dari nama-nama ulama yang lain. Karena begitu ditampilkan, tidak ada apa-apanya. Hanya dicatat saja. Pernyataannya di mana, kapan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah satu tipuan dari domba yang otak domba, saya kira memang kelasnya seperti itu. Memang ini saya kira penting. Kalau membuat tipuan itu yang agak cerdas sedikit. Jangan seperti itu. Sangat mudah dipatahkan. Bahkan, Al-Quran menurunkan tantangannya. Tidak seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, tetapi menantang manusia untuk membuat sepuluh surat saja yang seperti Al-Quran. Kalau itu tadi, ayat yang kita kutip dari Quran Surat Al-Isra, ayat 88 itu, seluruh Al-Quran, itu artinya sekitar 114 surat. Ini Al-Quran menurunkan tantangannya itu, kalau bisa, sepuluh surat saja. Ini di surat Hud, atau surat yang ke-11, dari ayat 13 sampai 14. Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat buat Al-Quran itu. Katakanlah. Maka datangkanlah sepuluh surat seumpamanya. Dan panggillah orang-orang yang kamu anggap sanggup. Selain Allah. Jika kamu memang orang-orang yang benar, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, maka ketua halulilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasannya tidak ada Tuhan selain dia, maka maukah kamu untuk berserah di? Bahasanya yang digunakan oleh Al-Quran itu, bandingkanlah dengan bahasa Al-Gitar. Kalau orang biasa menulis karya-karya intelektual akan tahu secara persis beda bahasa Al-Quran dengan kitab-kita yang lain. Bahasa yang ada dalam Al-Quran adalah bahasa yang sangat otoritatif. Bukan narasi acak-acak. Tuhan kalah bergelut dengan siapa? Yaakob misalnya. Tuhan dikebukin. Tuhan, eh, apa? Tampak bahwa narasinya itu tidak memadai untuk disebut sebagai otoritas ilahiyah. Beda dengan Al-Quran. Makanya ini juga tantangan juga. Kan banyak teolog-teolog yang keluaran Fatikan, keluaran dari berbagai seminari dan lain sebagainya. Mereka banyak sampai S3 dan lain sebagainya untuk mempelajari teologi. Mempelajari kitab suci. Saatnya untuk membuktikan bahwa mereka memang bisa atau mampu untuk menunjukkan. Saya siap menjadi penontonnya. Memang bisa enggak? Untuk bisa yang membuat setara dengan Al-Quran. Bahkan, itu juga diturunkan lagi. Allah menantang untuk membuat satu surat saja. Seperti surat dalam Al-Quran. Seperti ditemukakan dalam Quran surat Yunus ayat 38. Atau mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya. Katakanlah, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil selain Allah. Jika kamu orang yang benar. Ini kan luar biasa. Tantangan yang sangat inteleks. Terbuka. Dan ini sudah, tantangan ini sudah dibuat 14 abad yang lalu. Lebih. Artinya, mereka bisa berpikir itu agama-agama lama, tokoh-tokoh agama lama itu. Tidak usah takut. Tetapi, jelas bahwa ini adalah satu persoalan yang tidak mungkin mereka untuk sanggup menandingi keunggulan superioritas Al-Quran itu. Nah, biasanya setelah seperti itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang frustasi atau mungkin sudah panik ketika Al-Quran ini sudah dimuat di internet. Begitu juga Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Juga dimuat di internet. Semua umat jamaat bisa memeriksa, membandingkan antara kitab sujinya umat Islam dan kitab sujinya orang-orang non-Islam, orang-orang salib lah, kursader lah, kayak seperti itu, dibandingkan, kemudian dibaca, dan kelas yang membaca ini orang yang cukup berpendidikan, well educated, katakanlah sarjana atau apa, begitu, kemudian bisa menyimak. Dan pada akhirnya kan memang harus bisa sampai pada kesimpulan. Mana yang lebih unggul? Nah, kalau panik, dan ini tampaknya adalah satu jenis kepanikan saja dari mereka-mereka itu, dan hanya memang tipu daya ini tidak mungkin ditujukan yang dibuat, diupdate oleh media-media kursader itu tidak mungkin untuk menipu umat Islam, tetapi sekedar menipu oleh domba, kepada domba-domba yang lain atau menghibur mereka, ya, ini kan kebanyakan juga kalau orang-orang tidak mau berpikir secara tajam, ya, dibilang seperti itu langsung percaya dan selesai sudah. Perpuluhan masih bisa jalan. Tetapi, ya, tipuan seperti tidak mungkin. Nah, ini hanya satu jenis kepanikan, ya, yang membuat orang itu akan membuat tipu daya yang begitu, ya. kalau saya bilang itu pamer kebodohan, ya, dari sejak. Bagaimana di-uploadnya itu? Suaranya sudah diubah, menunjukkan bahwa dia tidak ingin suaranya dideteksi atau diketahui, wajahnya tidak ada, referensinya tidak ada. Kalau menu, misalnya, mengutip Sabir Ali, juga pernyataannya seperti apa, tidak ada semua. Ya, lalu apa yang tersisa dari pernyataan seperti itu, kecuali kebohongan itu belakang. Tipu daya yang, ya, noraklah. Ya, itu dari satu bentuk kepanikan itu. Ya, dan memang, ya, agak mencemaskan memang, ya, situasi yang dihadapi oleh orang-orang atau menjadi penggembala-pengembala, menjadi pastor. Pastor itu bahasa Yunani, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya penggembala. Ya, kasihan memang, pastor-pastor ini, ya, seperti juga terlihat dalam berbagai situasi gereja-gereja yang ada di dunia, bahwa ketika jamaatnya itu lenyap, habis, perpuluhan tidak ada, ini betul-betul dirasakan. Sama seperti Fatikan hari-hari ini, meminta sumbangan kepada orang-orang awam. Karena apa? Devisit yang luar biasa mereka itu. Jamaat tidak ada. Apalagi dikepung oleh COVID-19. ini. Dan ini adalah satu bentuk tipuan yang sebetulnya hanya mengekspresikan rintihan yang mungkin berakhir dengan sekaratul mau. Karena rintian, penyakit hati itu akan menggerogoti mereka sendiri dan justru menjadi pukulan balik kepada mereka karena banyak orang yang mungkin masih punya akal sehat di kelompok-kelompok mereka itu akan kabur dari mereka. Yang tersisa hanyalah betul-betul domba yang tidak berfikir. Bila itofiq walijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!